Tapi apakah ini Pak Petunjuk Langit masih bersih di tanya-tanya kah atau bagaimana? Apa? Atau Bapak lain bertanya ah, nanti kalau kita bertanya terus kan gak enak ganti-gantian Enggak, saya pengen ditanya sekarang, sekit-sikit aja, jangan banyak-banyak, banyak-banyak Pengen ditanya dulu, kan ada waktunya itu bertanya juga, kemarin semalam pertanyaan Saya mau tanya sedikit, oke saya mau tanya tentang neraka Pak Manusia di neraka itu makan atau menderita atau apa Pak? Kalau di dalam acara muslim Gimana neraka, kalau teologis, gambaran ilustrasinya Neraka itu makan, tapi makanannya itu darah, nanah, pokoknya jelek-jelek lah Minum air panas, kalau minta minum, meleleh lidahnya gitu Kalau meleleh lidahnya itu minum air panas Berarti cuma satu kali minum dong, mati loh habis itu Iya kan namanya Pak, meleleh lidahnya, minum lagi kan, berarti cuma sekali minum Oh itu baik lagi Pak R.B Balik lagi Gak ada mati-mati di situ Oh gak ada mati-mati, ngeri kali ya Ngeri lah Tapi yang pasti itu kan dikatakan makanan orang-orang di neraka adalah dari atau pohon berduri Tetapi dikatakan juga makanan orang di neraka itu darah dan nanah Iya itu sebetulnya Tapi ada juga dikatakan makanan orang-orang di neraka adalah buah dari pohon jaggum Iya benar Apa itu buah jaggum? Oh berarti makanannya tiga-tiganya ini betul ya Betul Ya itulah dia Terus bagaimana Pak pohon bisa tumbuh di neraka? Apa? Bisa itu Emang makanya kekuasaan Allah itu bisa menjadikan apa saja Jangan heran Oh Masa heran ketika ada Ya bisa saja Allah itu kan berkuasa menciptakan apa saja Justru saya bingungnya begini Pak R.B Kan itu bahan bakarnya ada manusia Kan kalau jadi bahan bakar kan hancur gak bisa jadi apa-apa Pulih lagi, hancur lagi Kapan makannya ya? Iya Sudah Pak Ini hal misterius ini Ada ayatnya itu di Quran 88-6 Dikatakan bahwa makanan orang di neraka adalah dari atau pohon berduri Berapa lama lagi kan? Karena kan dari neraka masih bisa masuk ke surga Nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Pak tentang surga ini Berapa lama yang makan dari ini orang supaya Wah surga kami sangat indah Ini Pak surga kami ini sangat indah Ini yang kita bahas neraka bukan surga Kalau surga Iya Pak Bapak yang Jadi gimana neraka? Kan yang kita bahas ini neraka Pak Berapa lama orang di neraka ini makan pohon berduri ini sama dari ini Coba kita lihat dulu ya Oh itu gak ada ditentukan itu Pak Oh gak ada ditentukan Tapi Berarti kalau orang Maksudnya kita gak tahu pasti Surba gak pasti ya Walau alam Emang coba Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Umur kita aja ada gak pasti enggak Ada yang memastikan umur saya 80 tahun Gak usah jauh-jauh Pasalannya kan Kalau diakinan Bapak kan bisa masuk neraka dulu Baru masuk surga Enggak mendatangi Iya saya mendatangi Jakarta Berarti gak masuk Jakarta Pak ya Enggak memperlihatkan Jadi begini Pak ya Ini Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari pohon berduri Pohon rupanya ada di neraka itu ya Padahal kita lakukan Makan apa Pak Erben? Makan pohon berduri itu apanya yang dimakan? Dari pohon berduri Ya itulah makanannya pohon berduri itu entah apa itu Ya itulah Rantingnya Rantingnya Ya gak tau Gak tau kita Kalau yang bisa menjelaskan Jangan tanya sama aku lah Aku gak tau Iya Tapi yang jelas dikatakan disini Pak karena pohon berduri Ya pohon seperti apa ini Saya kan bukan pohon seperti di dunia ya Karena pohon seperti di dunia pasti gosong lah dibakar Jadi ini pohon yang lain Ya gak tau apa bisa di pohon hidup di api Yang gak ngerti lah Nah tapi kita lihat dulu 69 Supaya kita tau ini 69 Tapi ini kitab Quran ya Ya kita hanya membaca saja Apa penjelasannya nanti Sudara kita muslim yang menjelaskan Karena saya tidak tau 69 ayat 36 Nah ini saya baca buku juga ini ya Namanya sedikit-sedikit ya Baca-baca sikit Supaya jangan terlalu buta lah ya Dan tiada pula makanan sedikitpun baginya Kecuali darah dan nanah Darah siapa dan nanahnya siapa Tidak ngerti juga kita Ya kan karena semua manusia ada disana Ada hewan gak? Maksud aku ada hewan gak disana Darah hewan atau nanah apa ini? Kalau ini tidak subtansi Apa ya? Tidak subtansi bro ini Bro ini apa ya istilahnya Hanya menanyakan secara nafsu aja gitu Secara Membingung-bingungkan diri sendiri aja Jadi maksudnya begini Ya makanya kalau bro menganggap aku bingung Bro kasih kejelasan Bukan sebenarnya bro gak bingung Cuma membingung-bingungkan Cuma membingung-bingungkan diri Ya aku bertanya sama bro ini Kotoran ini Dan tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah Atau kotoran Emang gini Emang susah bagi Allah menciptakan darah dan nanah Coba Firman ini menjadi manusia bro Bisa apalagi menciptakan darah dan nanah Gampang kan Iya Makanya saya juga Jangan heran gitu Jangan heran Gitu aja prinsipnya Jadi Pemanya Apa tadi kan Kecuali dari nanah siapa Dari siapa kan gitu Ya gampang bagi Tuhan ya kan Ya sudah Kalau Terserah dia gitu Iya kalau udah jawaban bro kayak gitu ya Saya gak protes lagi ya Itulah keyakinannya bro Ya gak apa-apa Yang penting kan itu kan tertulis Dan bro mengatakan memang Iya tertulis Tidak ada Tidak ada persoalan bro Tidak ada persoalan Saya kan bertanya Artinya Tapi bro sudah menjelaskan Ya gak mungkin lagi lah Aku protes Sudah keyakinannya bro itu kan Ya kalau aku protes kan Nanti aku bisa pengen istanagama Saya hanya bertanya Kalau bertanya boleh kan Enggak Tapi kalau bro keberatan bertanya Saya gak bertanya Boleh-boleh Ya bertanya aja Karena bro tadi Aku senang ditanya Kan gitu tadi bro katakan Ada mau sampaikan ini Siapa nih Saya mau bertanya ini Tadi yang saya baca itu ya Dari yang saya baca ya Selewat Kalau salah Betulkannya Tidak ada makanan lain Kecuali Pohon Berduri Kenapa jadi ada darah dan nanah Ini ada 37 Ayat 66 Mereka Sesungguhnya Mereka benar-benar Memakan sebagian Dari buah pohon itu Maka mereka Memenuhi perutnya Dengan buah Jakum itu Ini katanya Maka sesungguhnya Mereka benar-benar Memakan Daripadanya Maka mereka Memenuhi Daripadanya Berut-berut Kalau secara Leter-let ya Dimana tadi 88 Yang tadi Pertama kali Terus Pemasalahnya Dari diri bro apa Pesalahannya Dari akal bro apa Tidak Ada yang berasalah Bertanya saja Kan bro tadi bilang Karena bro yang tadi ngomong Aku senang ditanya Ya aku bertanya Kan tadi udah Keminta bro bertanya sama Gantian Makanya saya tanya juga Apa Ini 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 kan Lian Ya yang berbobot Tanya Tidak ada Bagi mereka Makanan Kecuali Dari pohon Kecuali Berarti hanya Kenapa Ada darah Dan Nanah Dan pohon Itu Karena dikatakan Kecuali Kalau Kalau Kecuali Ini berarti Hanya dari pohon Berduri Itu Itu artinya Karena Kecuali Mereka Tidak memperoleh Makanan Selain dari Pohon Berduri Selain Berarti Hanya itu Kalau Kalau Tafsir Kalau Nanah Itu apa Coba Tadi Artinya gini Kalau ada Darah Minuman Kalau Darah dan Nanah Tadi Itu Disebut Makanan Juga Saya Tau Juga Tidak 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 Kalau Tafsir Al Mu'yasar Dikatakan Wajah Orang-orang Kapir Pada hari Itu Dihinakan Dengan Azab Bekerja Keras Lagi Kepayahan Dengan Perbuatan Tetapi Memasuki Api Ini rapai Yang sangat Panas Sehingga Menembus Terbakar Api Sangat Menyala Air Yang Sangat Panas Para Pengguna Neraka Tidak Memperolehkan Makanan Selain Dari Tumbuhan Berduri Selain Berduri Yang Menempel Di Tanah Jadi Hanya Ini Ini adalah Makanan Yang Paling Jelek Dan Paling Busuk Makanan Yang Tidak Menggemukan Dan Tidak Tidak Pula Menghilangkan Lapar Jadi Apa Masalahnya Itu Yang Kecuali Kalau Tanda Tanda Bermasalah Tidak Ada Masalah Bagi Saya Cuman Saya Saya Bertanya Tentang Bagaimana Penjelasannya Beruah Ayat Ayat Penjelasan Demik Kan Aku Bertanya Penjelasan Ini Baca Dengan 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 Pikiran Kosong Ngertinya Itu Loh Kalau Pikiran Kosong Dibaca Ya Kalau Itu Kalau Itu Tidak Perpenjelasan Itu Sudah Jelas Apalagi Mau Diperjelaskan Iya Oke Karena Kan Disitu Dikatakan Kecuali Tapi 69 Kita Ulangi 69 Nah Itu Yang Saya Maksud 36 Ya 36 Dikatakan Disini Begini Dan Tiada Pula Makanan Sedikit Pun Baginya Kecuali Darah Dan Nana Allah Ini Darah Dan Nana Tapi Dikatakan Makanya Kan Begini Ini Kan Wahyu Allah Ini Orang Bro Iya Itu Masalah Kan Tapi Ujung Ujung Menemukan Mas Juga Enggak Karena Bikin premis Premis Coba Apa premisnya Apa salah premis saya itu Bahwa ini Wahyu Allah Dari Allah Kepada Nabi Melalui Jibril Itu mantep itu Itu kan Wahyu Allah Yang menyalahkan Bro saya gini Sudah Kalau 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 Saya Memang Premis saya itu Salah Bisa Luruskan Tapi Kalau Apa yang Saya sampaikan Itu kan Justru meneguhkan Kebenaran Kur'an Bro Bahwa ini Wahyu Allah Kepada Jibril Untuk disampaikan Kepada Nabi Kepada kalian Kalimatnya begini Dan Tidak ada Makanan Kecuali dari Nanah Dan darah Atau kotoran Ini Kalau terjemahkan Secara literlet Yang bikin Server ini Bukan saya Ini Sudah berdar di internet Aku download aja Karena Pengen aku belajar Keyakinan Bro Makanya Aku tanya sama Bro Kalau Aku baca sendiri Kayak gini Tidak usah kita diskusi Aku baca aja Di rumah Tidak bisa bertanya ya Kita posisinya bertanya Karena kan kalimatnya disini Kan ada Kecuali Artinya hanya Jadi Di dalam kuran 88 6 itu Dikatakan Kecuali Berarti hanya Di kuran 69 30 Ini Hanya Kecuali Mengapa Ada tiga Hanya-hanya Tapi bro Tadi katakan Tiga-tiganya Benar Karena ada kuran 37 juga ya Ya itu Itu pertanyaan saja Kalau bro Ibaratnya Tidak mau jauh Tidak masalah Kalau Tidak mau terangkan Ya makanya Saya bertanya Tidak ada paksaan Kalau bro katakan Ya itulah iman saya Ya tidak apa-apa Deal Sampai disitu Kita Kita baca Sekali lagi nih 3766 Apakah dibuat Hanya juga disini Kita lihat aja Bagaimana 3766 Ya ini kan bertanya saja Bro Tadi setuju kok Maka sesungguhnya Mereka benar-benar Mereka memakan Dari pohon Mereka Memenuhi Daripadanya Perut-perut Itu kalau Bisa terlihat Maka sesungguhnya Mereka benar-benar Memakan sebagian Dari buah pohon itu Maka Mereka Memenuhi Perut mereka Dengan buah Syakum itu Buah syakum Yang gak tau apa Bro yang tau itu Tapi kita lihat aja ini Ya udah Jangan bertanya lagi Setelah ia tentang Rasanya sesungguhnya Orang-orang musrikin itu Pasti makan Dari pohon tersebut Sehingga perut-perut mereka Penuh dengannya Di tempat lain Dikatakan Tidak akan kenyang tadi ya Dengan Ketika makan Darah dan nana itu Tidak kenyang Tapi disini penuh Perut penuh Tapi tidak kenyang ya Udah Itu semua Tertulis demikian Bro kalau mau menjelaskan Jelaskan Kalau bro gak mau menjelaskan juga Paling aku bertanya Kalau pertanyaan saya Aneh-aneh Saya jelaskan Ya bro Bro aja yang meluruskan Kan namanya juga Berkualitas Kalau ini baru Baru sedikit pertanyaannya Berkualitas Kalau tadi itu Pertanyaan tidak Susah Kurang berkualitas Masalahnya Pertanyaan yang berkualitas Dengan tak berkualitas Bro juga bingung Menjelaskan Ya kalau bro Jelaskan lah Mengapa hanya dibuat disitu Kecuali doang Dua-duanya Ya kan Neraka itu kan banyak bro Tujuh tingkat Oh Berarti di tingkat pertama apa Makanannya Oh Kalau saya itu Tidak mengkaji juga itu Iya Jangan 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 membuat Pernyataan Yang melahirkan pertanyaan Neraka itu kan Tempat siksaan ya Tempat siksaan Aku tahu itu Setuju Iya Iya Ada tingkatannya Iya Kalau ada tingkatan Makanya kalau ada tingkatan ini Di tingkat pertama Makanannya Wah berduri Tingkat kedua Makanannya Nana Tingkat ketiga Jakung begitu Ini udah Terserah Allah Iya udah Gak apa-apa Jadi Menurut saya Jadi itu bagi saya Gak masalah Bagian Iya makanya masalah Terserah Saya tidak Bermasalah Justru karena Saya pengen tahu Makanya saya tanya Supaya saya semakin Mengerti Itu tujuan saya Sama bro Apa saya harus Katakan Ini Apa Aku katakan Saya bro Ini Apa Ini Ajaran Apa Ini Kan Enggak Ada Kalau 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 masalah Detail Lebih detail Al-Quran Jelaskan Tentang Surga Dan Neraka Jelaskan Jelaskan Detailnya Gimana Itu Makanannya Dijelaskan Detailnya Seperti itu Lebih detail Kalau dikomparasi Kalau dikomparasi Ini Erben Anda Baca Semua Kedua Ayat itu Anda Disitu Ada Penjelasannya Iya Aku udah Baca Tadi sama Tafsirnya Juga Dukutun Juga Tadi bro Berduri 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 Adalah Orang Pendosa Lagi Mendostakan Sedangkan Yang Nanah Itu Asyiknya Orang Berdosa Kan Itu Dari Oke Pak Munir Silahkan Tunjukkan Pak Saya Anda Tunjukkan Ayat Ayat Apa Iman Itu Nanti Masalah Wahkiah 51 Wahkiah 51 Wahkiah 51 Apa Wahkiah ini Wahkiah ini Apa ini Surat berapa Surat berapa Surat berapa Surat 5 Cari aja Cari aja Oke Surat 5 Ya Kalau aku bro Kalau Kalau belajar ini Kan suka Surat Surat berapa itu 5 Gak Gak 5 itu Al-Ma'idah Terus Bawah Terus Tunjukkan Stop Stop Bilang itu Ya Coba Anda Baca Baca Aku Aku Ini Udah Bukan Aku Baca Lagi Aku Tunjukkan Di Layar Aku Tanya Sama Bro Bro Aja Gak Gak Mau Buka Quran Sendiri Untuk Tunjukkan Sama Orang Masa Saya Yang Buka Saya Gak Takut Kalau Aku Buka Quran Kalau Bro Buka Buka Alkitab Baca Alkitab Berani Jangan Dibawah Bawah Atas Jadi Ini Sudah Mulai Dari Dari Atas Ini Satu Nili Lihat Pelan Kalian Halus Kalian Lembut Alkawak Yassin Dibawah Dibawah Rahman Oke Mana Coba Terus 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 Nanti Aku Bikin Cepat Bilang Lambat Bikin Lambat Suruh Cepat Ya Udah Komentarnya Banyak Kali Terus 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 Al-Rahman Al-Wakiyah Dibawah Al-Rahman Al-Rahman 5656 5656 Ayat Berapa Pak Munir Ayat 51 Ayat 51 Terus Ah Banyak Kalian Lewat Oke Karena Kita kan Sedang Belajar Quran Dari Kalian Nanggap Kalian Ini Kemudian Kalian Hai Orang-orang Yang Sesat Orang-orang Pendusta Benar-benar Akan Memahan Pokon Jakum Pohon Jakum Itu Bagi Yang Pendusta Ya Sekarang Coba Yang Dinanah Oke Oke Al-Hakkoh Ayat 35 Jadi Untuk Orang-orang Pendusta Ya Oke Al-Hakkoh Jadi Orang-orang yang Pendustakan Tapi 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 Tadi Dikatakan Di Dalam Ini Oke Sebentar Sebentar Kita Saya Ingin Ini kan Untuk Orang-orang Pendusta Jakum Coba Kita Lihat Dulu Di 37 37 Oke 37 Ayat 66 Apa Dibuat Di Sini 66 Ya Kita Lihat Apa Dibuat Di Sini Tadi Pak Munir Bilang Untuk Orang-orang Pendusta Di Ayat 66 Apa Dikatakan Maka Sesungguhnya Mereka Maka Sesungguhnya Benar-benar Mereka Makan Dari Buah Pohon Maka Mereka Memenuhi Daripada Perutnya Bahasanya Disini Buah Cakum Mereka Siapa Disini Bukan Di Ayat Ini kan Kita Lihat Dahannya Buahnya Seperti Kepala Setan Oke Kita Lihat Sesungguhnya Dia Sebatang Pohon Yang Keluar Dari Dasar Neraka Yang Menyala-nyala Cacasan Yang kedua Itu Mana Semua Domba Jangan Terigit dulu Domba Sesungguhnya Kami Menjadikan Pohon Jakum Itu Sebagai Siksan Bagi Orang-orang Jalim Ini Tadi Orang-orang Apa Tadi Tadi Jalim 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 Menjolim Menjolim Orang Lain Artinya Menjahati Orang Lain Iya kan Berbuat Jahat Jalim Bukan Berdusta Menyesatkan Menyesatkan Menjali Jadi Ayat Yang Ini Yang Pak Mulir Sampaikan Tadi Tentang Buah Jakum Itu Untuk Orang Berdusta Juga Itu Untuk Orang-orang Yang Jalim Oke Kita Cari Arti Jalim Lagi Nanti Kita Cari Oke Kita Cari Arti Jalim Supaya Kita Kita Kamus Kamus Kita Cari Kamus Jalim Arti Jalim Arti Supaya Langsung Ini Neng Neng Arti Jalim 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 Itu Dalam Petua Islam Adalah Menaruh Sesuatu Perkara Bukan Pada Tempanya Orang Yang Berbuat Jalim Dikatakan Jalimin Apa Itu Jalim Dan Contohnya Contohnya Giba Korupsi Merudung Itu Jalim Jalim Tersama Menyakiti Hati Sesamanya Jadi Bukan Hanya Berdusta Menyakiti Hati Orang Melanggar Ketentuan Yang Telah Ditapkan Allah Melampaui Ini Perbuatan Jalim Itu Aniaya Jadi Bukan Dusta Itu Aniaya Juga Pak Munir Ini Jalim Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Melampaui Kemanusiaan Dan Melanggar Ketentuan Ketentuan Yang Ditapkan Oleh Hal Iswiti Jadi Aniaya Juga Pak Munir Jalim Pokoknya Hal-hal yang Buruk Bukan Hanya Berdusta Tadi Kan Perbedaannya Nah Sama Um Iya Jadi Oke Dimana Lagi Pak Munir Saya Buka Buka Kita Al-Hakum Apa Itu Berasurah Berapa Itu Al-Hakuh Gak Tau Cari Aku Gak Gak Al-Hakuh Surah Berapa Ini Jadi Bukan Untuk Orang Berdusta Tapi Untuk Orang Jalim Jadi Jadi Untuk Orang Jalim Orang Berdusta Orang Jalim Orang Aniaya Berbuat Kecil Sebagainya Macam Al-Hakum Mana Ini Surah Berapa Yang Bisa Bantu Gak Al-Hakuh Ayat 35 Kamu Cari Aduh Kamu Kan Yang Punya Rum Kami Kan Tamu Tamu Itu Adalah Raja Iya Tapi Kalau Raja Itu Tidak Bisa Menunjukkan Kitabnya Berarti Raja Itu Raja Yang Tak Mengenal Kitabnya Kan Masalahnya Seorang Raja Harus Mengerti Kitabnya Bisa Menunjukkan Mengajarkan Kan Kan Anak Anak Buah Tugasnya Hanya Menunjukkan Siapa Pak Pak Ini Apa Nanti Ujung Ujungnya Anak Buah Berhasil Membuat Raja Menjadi Jongos Itu Masalahnya Anak Buah Menurunkan Raja Jadi Jongos Itu yang Repot Iya Mana ini Al-Hakum Ini Pokoknya Kalau Nggak Salah Di bawah Kalau Ngomong Sama Aku Pak Munir Semua Bisa Kuluh-kuluh Kalau Kata-kata Udah Kebiasaan Aku Aku Bisa Nggak Tengah Kalau Bisa Al-Hakum Aku Nggak Al-Hakum 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 Aduh Ini Al-Hakum Al-Hakum Kalau Mau Belajar Itu Bro LBN Harus Kerjakan Sedikit Loh Al Jangan-jangan Aku Lebih Banyak Belajar Quran Daripada Keliat Munir Munir Kau Gak Apal Quran Kau Munir Bukan Jangan-jangan Aku Lebih Banyak Belajar Quran Daripada Keliat Kalian Bisa Baca Bahasa Arab Aku Baca Bahasa Indonesia Aku Baca Tafsir Baca Juga Kadang Hadis Kalian Buku Buku Teologi Kalian Kalian Mau Baca Buku Teologi Itu Ajar Dilayani Power Ben Power Ben Itunya Bawah Hanya Al-Hakum Ini Ya Ya 35 A35 Kita Lihat Ya Cuman Aku Tes Aja Itu I Sudah Berapa Itu Oke Maka Tidak Ada Seorang Temen Pun Baginya Pada Hari Di Sini 35 Ininya Salah Ayat Pak Munir 35 Iya Maka Tidak Ada Seorang Temen Pun Baginya Pada Hari Ini Di Sini Maksudnya Apa Ini Pak Munir Jelas Baca Terus Sampai 37 Oh Dan Tidak Ada Makanan Sedikit Pun Baginya Kecuali Dari Darah Dan Nanah Oke Tidak Ada Yang Memakan Kecuali Orang Berdosa Iya Orang Berdosa Itu Dosa Itu Kan Semua Jina Merampok Ada Orang Yang Ingat Dulu Ada Orang Yang Berdosa Ada Orang Yang Berdosa Men Dostakan Oh Berarti Berdosa Berdosa Itu Berdusta Bukan Berdosa Gitu Jadi Yang Mendustakan Itu Kan Anda Jadi Gini Pak Munir Kalau Menurut Saya Berdosa Itu Berarti Termasuk Berdusta Termasuk Jalim Menipu Semuanya Itu Disebut Berdosa Jadi Namanya Berdosa Itu Induk Induk Kata Penjelasan Dosa Itu Baru Nanti Ada Nanti Anak Kalimat Induk Kalimat Kalau Masuk Kesana Berdosa Adalah Segala Perbuatan Yang Buruk Itu Sudah Dosa Nanti Masuk Jalim Membunuh Mencuri Merampok Korupsi Kolusi Nepotisme Mengintip Orang Tidur Mengintip Orang Mandi Itu Berdosa Namanya Berarti Kalau Begitu Pak Munir Darah Dan 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 Untuk Semua Orang Tapi Kenapa Dikatakan Disini Ada Kecuali Darah Dan Dan Ini Masalah Artinya Makan Di Naraka Itu Hanya Ada Anan Anan Tapi Dikatakan Ada Buah Kejakum Dikatakan Ada Pohon Berduri Hanya Hanya Itu Karena Kecuali Ada Disitu Orang Yang Tidak Memakan Buah Itu Karena Dia Cuman Berdosa Jadi Orang Jalim Tidak Berdosa Ya Kalau Mendustakan Itu Orang Mendustakan Itu Tidak Berdosa Gitu Mendustakan Ayat Ayat Yang Bantu Sebenarnya Yang Dikatakan Masuk Kedalam Neraka Itu Bukan Zalim Tetapi Kafirun Kalau Zalim Itu Muslim Juga Ada Yang Zalim Iya Memang Maksud Neraka Iya Maksudnya Kalau Yang Hanya Zalim Saja Muslim Ada Yang Zalim Berarti Ikut Juga Memakan Itu Mariam Mariam 72 71 72 Ternyata Hanya Muslim Itu Ada Di Sirot Kenapa Pak Mundur Mengatakan Ada Di Dasar Neraka Memakan Buah Itu Memakan Darah Dan Nanah Ini Jadi Bingung Yang Di Atas Sirot Apa Menurut Aku Sudah Cukup Sudah Sudah Kutanya Pak Munir Sama Pak Petunjuk Langit Terima Kasih Untuk Penjelasannya Apapun Sudah Dijelaskan Bapak Berdua Ini Silahkan Disimpulkan Kesimpulannya Bisa Orang Terdekat Sama Dengan Yang Mendustakan Berdosa Hanya Sekedar Mencuri Merampok Memulis Tapi Mencuri 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 Sudah Sudah Keluar Iya Itu Hukumannya Lain Lain Artinya Gini Orang Berdosa Itu Artinya Baru Kali Ini Ku Dapat Bawa Mendustakan Menipu Mencuri Itu Bukan Berdosa Ya Sudah Gak Bawa Yang Disebut Mendustakan Bukan Mendustakan Mendustakan Ayat Ayat Allah Tuh Iya Yang Mendustakan Ayat Ayat Allah Itu Siapa Gak Tahu Aku Ya Anda Itu Loh Pak Munir Kalau Kamu Dituduh Pak Munir Mendustakan Ayat Ayat Allah Menantikan Saya upload Dan Saya Katakan Saya Sangat Menghormati Penjelasan Bapak 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 Di situ Itu Saya Tidak Tidak Mengatakan Ini Salah Ini Kok Kayak Gini Kok Aneh Kok Ini Kok Enggak Saya Boleh Tanya Gak Pak R.P Jangan Bertanya Tentang Islam Kepadaku Tanya Kepadaku Saya Bikin Bertanya Silahkan Pak Munir Sama Pak Langit Tadi Malam Saya Bicara Sama Mait Sakan Kami Bertiga Ada Umi Dini Ada Umi Dini Juga Jadi Orang Sufi Ini Dia Namanya Aaron Dia Jarang Sekali Muncul Lalu Dia Menjelaskan Kepada Saya Mengenai Kenapa Kenapa Pak Munir Suaranya Nekil Ya Pak Oke Aku Enggak Enggak Bertanya Lagi Aku Udah Cukup Ya Jadi Dalam Pandangan Sufi Itu Ketika Ditolak Dalam Alam Barsha Kalian Gentayangan Menjadi Apa Pak Munir Kalau Dalam Pemikiran Syariat Pak Munir Kayaknya Lagi Ada Tamu Bro Pemikiran 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 Terima kasih.